Dalam rangka mengurangnya angka pengangguran terbuka, khususnya bagi penyandang disabilitas, dibutuhkan beberapa langkah dan upaya pemberdayaan. Agar masyarakat berkebutuhan khusus tersebut memiliki daya saing dan keterampilan dalam memasuki dunia kerja atau berwira usaha, meranjak dari hal itu, sebanyak 16 orang penyandang disabilitas yang terdiri dari tunar rungu, tunar raksa, mendapatkan pembekalan dan keterampilan menjahit, membatik, dekafe, dan manajemen industri yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Padang, yang bekerja sama dengan Sevenovia. Kegiatan berlangsung selama lima hari dari tanggal 19 September hingga 23 September 2022 di Gedung Keserasian Sosial, Sawahan Timur, Kecematan Padang Timur. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Dian Fakhri, usai membuka kegiatan tersebut Senin pagi menyebutkan, Pembekalan ini merupakan kegiatan perdana dan berbeda dari kegiatan sebelumnya, karena usai pelatihan langsung terbentuk kelompok usaha yang anggotanya para peserta yang telah mengikuti pembekalan tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang berharap, para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sebab pelatihan ini mendapat dukungan penuh dari pihak berkepeten yaitu Sevenovia. Tapi ini langsung pelatihan tanpa jeda, tanpa berproduksi. Alhamdulillah kita bisa dapat dukungan dari Ibu Novia Hertini untuk mereka melanjutkan. Jadi bukan hanya seperti biasa pelatihan, kemudian dicari-cari modal, dicari-cari alat, kemudian akhirnya tidak jadi-jadi. Jadi ini adalah merupakan pelatihan langsung terbentuknya kelompok usaha bersama disabilitas. Sementara Novia Hertini, pimpinan Sevenovia menyebutkan setelah pelatihan ini usai, pihaknya akan membina para peserta pelatihan pembekalan ini sebagai ibu angkat. Kelak mereka akan dipekerjakan dan jika ada orderan, pihaknya akan membantu dari segi bahan baku dan pembinaan edukasi. Dari Sevenovia memang lagi butuh banyak tenaga kerja untuk membagi dia memproduksi baju-baju kemeja. Dan dayung masalah dengan dinas tenaga kerja, ada perusahaan kota badang, dan tidak ada, tapi memang butuh tenaga kerja, ada program, dan kami berlanjut. Dan next ke depannya, ini menjadi hitra dari kami Sevenovia, di mana kami di sini membina mereka dalam artian itu sebagai ibu angkat, di mana mereka kita bekerjakan dan mereka pun ada orderan kita akan membantu dalam segi bahan baku ataupun pembinaan edukasi ke depannya.